Yang saya tahu adalah Mayur Dr. Suroyo, saya tidak tahu backgroundnya, tapi saya kenal yang bersangkutan. Tapi dari testimoni Profesor Mahar Marjono dan Dr. Karton Muhammad, semua obat untuk Bukarno itu disimpan di laci. Bukarno yang diberikan vitamin-titamin. Termasuk juga ada pendapat bahwa tidak dirawat oleh dokter sebagaimana maksudnya, tapi oleh dokter hewan. Betul demikian? Bukan dokter hewan. Mayur Dr. Suroyo itu dokter umum. Pengertian dokter hewan itu ketika di rumah Rahmawati itu saya diberitahu, disampaikan kepada saya itu sebuah hasil pemeriksaan urin. Nah, saya tidak tahu hasil pemeriksaan urin Bukarno itu apakah karena dokter Suroyo itu tinggal di Bogor. Dan kenapa diperiksanya hasil kedokteran itu di IPB, di kedokteran hewan IPB gitu. Jadi apa urin manusia bisa diperiksa di kedokteran hewan IPB itu? Saya tidak tahu. Jadi orang mengaksumsi kan loh apa sama urin manusia dengan hewan gitu disitu. Jadi pada waktu itu pemeriksaan labnya dilakukan di pemeriksaan lab di IPB untuk fakultas kedokteran hewan begitu ya? Iya. Jadi itu yang orang menduga wah ini Suroyo-nya dokter hewan. Tapi mungkin saja karena dia tinggal di Bogor dan di situ yang lebih praktis ya di IPB gitu. Ini sekaligus meluruskan ya Bukarno, bahwa bukan diterawat oleh dokter hewan tapi mayor Suroyo adalah dokter umum ya? Dokter umum, seorang dokter tentara ya, mayor. Dan seharusnya itu kan diperiksa atau yang bertanggung jawab itu adalah dokter kepresidenan. Tapi buktinya hanya dokter umum. Bukarno dirawat dokter hewan di akhir hayatnya, ini faktanya. Ditulis oleh Wakos Reza Gautama dari Lampung.suara.com Presiden pertama RI Soekarno, atau dikenal Bukarno, harus melewati hari-hari terakhir dalam hidupnya penuh penderitaan. Bukarno sang proklamator menjadi tahanan di masa terakhir hidupnya. Tidak hanya itu, sebagai bapak bangsa, Bukarno tidak diurus negara. Kisah akhir hayat Bukarno ini kembali ramai dibicarakan. Setelah cucunya, Didi Mahardika, melontarkan pernyataan mengejutkan. Menurut Didi, Bukarno meninggal karena dibunuh di Wisma Yaso. Yaso adalah nama adik Dewi Soekarno yang sudah meninggal. Begitu Orde Baru berkuasa, Wisma Yaso yang menyimpan sejarah penting bagi perjalanan Republik ini, diubah menjadi Museum Satria Mandala. Ex-Ajudan Soekarno, Sidarto Danusubroto mengungkapkan, bagaimana kondisi Bung Karno di akhir hayatnya. Sidarto ditugaskan mendampingi Bung Karno di tahanan Wisma Yaso, pada tanggal 6 Februari tahun 1967 sampai Mei tahun 1968. Bung Karno wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Dikutip dari Youtube Kompas TV, Sidarto menceritakan kondisi Bung Karno di masa-masa akhir hidupnya. Saat itu kondisi kesehatan Bung Karno memburuk. Saat itu Bung Karno menderita gagal ginjal. Sidarto menyampaikan kepada Kapolri, bahwa Bung Karno membutuhkan dokter yang merawat, bukan Ajudan. Seorang Bung Karno, bapak bangsa, yang perjuangannya sejak muda. Masuk keluar penjara, tapi harus berakhir dalam tahanan. Itu betul-betul satu tragedi dalam sejarah kita, kata Sidarto. Saat itu Bung Karno dirawat oleh dokter tentara bernama Mayor Dr. Suroyo. Namun sayangnya, semua obat yang diperuntukkan bagi Bung Karno tidak diberikan. Resep-resep yang dibuat dokter disimpan di laci meja, tidak ditebus untuk obat Bung Karno. Mengutip sejarawan Perancis, sejarawan Asfi Warman Adam mengutarakan, bahwa Bung Karno dibunuh dua kali. Dibunuh pertama kali adalah saat Bung Karno meninggal. Dibunuh kedua kalinya adalah ketika ajaran Bung Karno dilarang. Peringatan hari lahir Pancasila itu dilarang Kop Kamtip sejak tanggal 1 Juni tahun 1970, kata Asfi. Dibunuh di sini, pengertiannya kata Asfi, Bung Karno dirawat tidak sebagaimana mestinya. Karena ada obat-obat yang harusnya diberikan kepada beliau, yang dibuatkan resepnya oleh Prof. Mahar Marjono, resep itu tidak ditebus. Jadi dibiarkan saja di laci di sana, tidak dibelikan, kata Asfi. Selain itu, ditemukan sembilan bundel catatan perawat yang mencatat hari ke hari perawatan Bung Karno. Ternyata Bung Karno diberikan Valium, semacam obat tidur yang sangat keras dan vitamin-vitamin. Asfi juga meluruskan isu mengenai Bung Karno yang dirawat dokter hewan di akhir hayatnya. Menurut Asfi, Mayor Dr. Suroyo yang merawat Bung Karno adalah dokter umum bukan dokter hewan. Pengertian dokter hewan ketika di rumah Rahmawati, diberitahu sebuah hasil pemeriksaan urin. Urin Bung Karno diperiksa di kedokteran hewan di IPB. Jadi orang mengasumsikan, apa sama urin manusia dengan urin hewan. Jadi itu orang menduga, Dr. Suroyo dokter hewan, kata Asfi. Seharusnya yang bertanggung jawab terhadap kesehatan Bung Karno, kata Asfi, adalah dokter kepresidenan. Namun ini hanya dokter umum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!